Poco X5 5G udah resmi rilis secara global dengan harga mulai dari 249 USD atau sekitar 3,9 juta untuk varian RAM 6GB, storage 128GB, dan 299 USD atau sekitar 4,6 juta untuk varian RAM 8GB, storage 256GB. Apa aja kelebihan dan kekurangan dari Poco X5 ini? Apakah sepadan dengan harganya? Langsung aja kita bahas yuk! Kalau ngomongin HP 5G di range harga 3 jutaan, sebelum Poco X5 ini launching, Mbak Gijit pasti merekomendasikan Galaxy A23 5G atau Realme 10 Pro 5G, sama-sama pakai chipset Snapdragon 695 yang sudah mendukung jaringan 5G. Nah, begitu nyobain langsung Poco X5 ini, ada beberapa hal yang bikin miss banget loh dari smartphone ini. Yang pertama adalah layarnya. Galaxy A23 atau Realme 10 Pro sama-sama menawarkan layar dengan refresh rate tinggi 120Hz. Nah, di Poco X5, layar yang digunakan juga menggunakan refresh rate tinggi 120Hz, namun dengan panel AMOLED yang jauh lebih jernih dan dengan kontras warna yang tajam. Karena layarnya AMOLED, kecerahan warnanya juga lebih tinggi dan tingkat warnanya lebih akurat karena udah support 100% DCI-D3 Color Gamut. Screen to body ratio-nya juga lebar dan layarnya ini udah dilindungi juga dengan Corning Gorilla Glass 3. Karena layarnya AMOLED, Always On Display dengan berbagai pilihan animasi bisa diaktifkan. Namun, sayangnya fingerprint sensor masih ditempatkan di samping menyatu dengan tombol powernya. Experience Display-nya memang jernih. Detail dan brightness-nya juga pas. SGS A-Care Display bisa diaktifkan untuk menjaga mata agar gak cepat lelah saat lama-lama menatap layar smartphone. Meski cukup maksimal dari Experience Display-nya, sayangnya untuk audio bagi gadget rasa masih belum begitu maksimal. Sticker-nya hanya mendukung single speaker, suaranya lumayan oke kualitasnya, namun sayangnya loudness-nya kurang begitu kenjang dan belum ada audio enhancement dari DTS atau Dolby Atmos. Chipset yang dipakai emang bukan chipset yang terbaru ya. Tapi emang sih, Snapdragon 695 ini adalah salah satu chipset 5G yang udah terbukti stabil, bisa mengasih performa yang kencang, gak cepat panas, dan konsumsi baterainya juga irit. Chipset ini punya 8 core dengan setup 2 performance dan 6 efficiency core. Kecepatan maksimalnya 2,2 GHz dan GPU-nya menggunakan Adreno 619. Kalau dibandingin sama seri sebelumnya, yaitu Snapdragon 732G, selain mendukung 5G dengan kecepatan download dan upload yang lebih kencang, chipset ini lebih iridaya. Punya fitur yang lebih lengkap dan setelah kita coba tes dengan AnTuTu, core benchmark-nya bisa menghasilkan angka di atas Rp406.000. Chipset ini juga udah pake Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, dan gak ketinggalan udah disematkan juga NFC untuk isi ulang uang elektronik. Salah satu yang juga jadi kelebihan dari Poco X5 ini adalah kapasitas baterai dan charging-nya. Smartphone ini udah dilengkapi dengan baterai besar 5000 mAh dan dukungan quick charge 33W. Charging full Poco X5 dari kondisi 0 hingga 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 60 menitan saja. Satu hal yang agak disaingkan di Poco X5 ini adalah setup kameranya. Selain kamera high-res 48MP, Poco X5 ini juga dilengkapi dengan ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Di seri X sebelumnya, kamera support 64MP dan bahkan hingga 108MP. Tapi dari hasil fotonya, di mode auto, kualitas gambar terlihat cukup natural dengan dynamic range yang luas ketika HDR diaktifkan. Foto pokoknya juga cukup rapi meski hanya dibantu oleh software. Karena punya lensa ultrawide, kita bisa capture area yang lebih luas kayak gini. Hasil kamera ultrawidenya juga bagus dengan kualitas yang juga detail. Buat foto di jarak yang cukup dekat, kamera makronya juga bisa hasilin foto yang jelas dan detail. Hasil kamera mode malam juga terlihat detail dengan penambahan cahaya yang nggak lebay. Yang agak disayangkan, chipset ini hanya mendukung perekaman video Full HD di 30 fps saja. Dan belum ada stabilisasi OIS ataupun AIS. Di depan, kamera selfie-nya 13MP dengan dukungan face detection, autofocus dan juga HDR. Hasil kamera selfie-nya masih terlihat detail di kondisi pencahayaan yang cukup. Namun, masih terlihat noise di kondisi yang agak gelap. Meski baru aja launching di awal tahun 2023 ini, Poco X5 masih menggunakan MIUI 13 berbasis Android 12. So far, menggunakan MIUI ini nggak ada masalah. Jarang muncul bug dan experience-nya cukup smooth. Home screen icon dan shortcut-nya user-friendly. Dan beberapa spesial fiturnya bisa digunakan untuk memaksimalkan experience gaming, multitasking, dan bahkan kita bisa play YouTube dengan kondisi layar mati dengan fitur video Toolbox. Desain Poco X5 ini cukup mirip dengan Poco X4 Pro. Dengan jendela kamera dan grafir tulisan Poco yang cukup besar. Namun, di seri Poco X5, bobotnya lebih ringan dan lebih tipis. Perlindungan IP53 Dust & Splash Proof masih disematkan di smartphone ini. Begitu juga dengan audio jack 3,5mm dan infrared blaster-nya. Overall, kalau di Indonesia nanti dijual dengan harga 3,9 juta menurun bagajet, masih oke lah buat kalian penikmat konten sosial media, movie streaming, bahkan game online. Mata jelas dimanjakan dengan layar AMOLED 120Hz refresh rate. Tapi selebihnya, banyak hal yang bisa dibilang dipangkas. Bahkan kalau dibandingkan sama Poco X3 yang juga sempat resmi masuk di Indonesia. Seperti perlindungan layar yang masih pakai Gorilla Glass 3, video yang hanya mendukung Full HD di 30fps, tanpa stabilizer, serta kamera selfie yang hanya 13MP. Nah, kalau menurut kalian gimana? Oke nggak sih Poco X5 5G ini kalau dibandingkan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan diskusi bareng mengenai Poco X5 ini. Kritik saran dan menasukan untuk channel Youtube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tumbuh di bawah ya. Akhirnya tolong Mbak Gadget harus pamit. Sampai ketemu di video review berikutnya. Daaah!